Intro Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Wati, dari Cilacap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bolehkah wanita yang sedang haid ikut ta'ziah Tapi hanya datang ke rumah yang sedang ditimpa musibah Tidak sampai ikut ke pemakaman Jazakumullah khayaran atas jawabannya Seorang wanita yang haid boleh ta'ziah Bahkan mengiring jenazah pun juga boleh Asalkan terhormat Dia bisa menahan dirinya Yang tidak boleh kan sudah jelas Yang tidak boleh wanita haid Tidak boleh sholat Tidak boleh puasa Tidak boleh membaca Al-Quran Kan begitu Tidak boleh digaulik suaminya Tidak ada tidak boleh ta'ziah Tidak ada di situ Jadi tidak apa-apa ta'ziah Apalagi menghibur orang yang meninggal dunia Istrinya yang meninggal dunia Mungkin dia adalah adiknya, kakaknya Kereka-kerekaid tidak datang Taziah Cuman kalau mengantarkan jenazah ke kubur Wanita harus tidak ikut berdesak-desakan Yang pertama Yang kedua Yakin dia adalah tidak akan Histeris Nau di bilang jerit-jerit di sana Tidak boleh itu Akhirnya kesingkap urutnya Kalau seorang wanita bisa tabah Bisa dia siap sampai Mengantarkan ke makam pun juga boleh Tapi dengan syarat dia tabah dan terhormat Misalnya tempatnya luas Tidak berdesak-desakan Dan ada tempat yang dikhususkan Ini ada perempuan Nonjel-nonjel Masuk rusak-desakan Naudzubillah Keliatannya ingin dapat ibadah Dua gunung pahala Tidak dapat Habis dosanya yang dapat Baik Kalau memang cukup di rumah Kalau memang saat ini Keliatannya karena mungkin jenazahnya rame Tidak usahlah Biarpun itu adalah suami Atau anak Atau siapapun Di rumah saja Demi kehormatan seorang wanita Spesial untuk suami Nanti baru Kalau suami Ini adalah masalah ehdad Tidak diberikan keluar Kecuali karena hajat Tidak boleh keluar Kecuali hajat yang mendesak Dan menghantarkan ke jenazah Bukan hajat Bagi wanita yang ditinggal Suami tidak usah keluar Menghantarkan jenazah Apalagi jenazah Tidak tahu jauh di mana Tidak usah Allahuaklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.